Nah, bagaimana Allah menciptakan manusia? Allah menciptakan Adam, manusia, laki-laki yang pertama, itu dari debu dan tanah. Dari debu dan tanah. Nah, ini bukan ex nihilo, karena pakai bahan. Modul dasar-dasar iman Kristen ini menjadi salah satu modul yang sangat penting, karena kemarin dulu kalau saudara ikut pesta ini menjadi modul yang wajib. Jadi sebelum mengikuti semua kelas-kelas yang lain, saudara harus lulus dulu di sini. Walaupun sekarang tidak, tapi saya sangat berharap modul ini juga tetap menjadi dasar bagi kita semua untuk belajar doktrin-doktrin Kristen. Saya akan mulai. Saya akan memberi introduksi terlebih dahulu, kenapa mempelajari doktrin itu penting. Nah, Bapak-Ibu yang terkasih semua, kadang ada orang-orang yang agak alergi ya dengan kata doktrin. Seharusnya mulai sekarang Bapak-Ibu tidak perlu lagi merasa terintimidasi dengan kata doktrin. Sebenarnya doktrin ini adalah satu kata yang sangat baik sekali untuk kita pelajari atau kita mengerti. Kita pahami dulu deh ya. Karena doktrin itu sistem kepercayaan. Jadi, Bapak-Ibu kalau kita mengatakan doktrin, kita belajar doktrin itu artinya kita belajar sistem kepercayaan yang selama ini kita percaya bersama-sama. Jadi bukan hal yang jelek, sama sekali tidak. Kalaupun itu dulu-dulu saudara mendengar itu sebagai kata yang negatif ya, saya kira harus diperbaiki. Doktrin itu satu kata yang sangat penting sekali untuk kehidupan orang Kristen karena itu adalah ajaran. Sebenarnya kalau saudara anti pun, saudara enggak anti dong dengan kata ajaran Kristen. Doktrin itu sama artinya dengan ajaran Kristen. Kenapa saya mengatakan doktrin ini penting dan kita tidak perlu takut atau bahkan tidak perlu alergi dengan kata ini? Karena sebenarnya sumber doktrin itu adalah Alkitab. Jadi kalau saudara enggak senang doktrin, itu artinya saudara enggak senang Alkitab. Nah kan jadi salah ya, karena itu Bapak-Ibu perbaiki perspektif dan pengertian kita tentang doktrin. Nah saya akan jelaskan lebih dahulu, doktrin itu adalah pengajaran Alkitab yang disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema utama pengajaran iman Kristen. Jadi kalau kita membaca Alkitab, sering kan di Alkitab kan ada banyak sekali kebenaran-kebenarannya. Tetapi Alkitab itu tidak disusun secara sistematis. Karena itu ada banyak ahli teologi yang menolong kita orang-orang awam untuk bisa belajar Alkitab dengan lebih baik dengan cara memilah-milah tema-tema utama yang ada di dalam Alkitab. Jadi misalnya ya di dalam Alkitab itu kan pengajaran tentang dosa kan banyak banget. Dari kejadian ada, keluaran ada, di Timotius ada, di Wahyu ada, seluruh Alkitab itu membicarakan tentang ajaran dosa misalnya. Nah karena itu para ahli itu mengumpulkan semua seluruh tema utama yang diajarkan dari kejadian sampai Wahyu itu tentang dosa, lalu dikumpulkan, lalu disistematikan, lalu dipilah-pilah apa definisi dosa, lalu apa asal-usul dosa, dan seterusnya gitu ya. Nah itu yang kita sekarang sebut sebagai doktrin. Jadi kalau saudara tidak belajar doktrin, saudara itu akan mempelajari kebenaran itu secara random dan secara tidak teratur. Nah karena tidak teratur, nanti sistem kepercayaan saudara akan bermasalah karena ketika digabung-gabungkan satu dengan yang lain dan mulai tidak cocok, seluruh sistem kepercayaan saudara akan hancur. Tidak punya lagi fondasi yang jelas. Nah karena itu doktrin sangat penting untuk kita pelajari, supaya seluruh sistem kepercayaan kita itu jelas dan bagus. Itu sebabnya ada banyak sekali ajaran sesat karena mereka tidak belajar doktrin. Mempelajari doktrin itu menolong kita untuk punya satu sistematika cara berpikir yang logis dan juga yang jelas. Sehingga hubungan satu dengan yang lain, dengan pengajaran-pelajari dalam Alkitab itu jelas. Mungkin itu pengantar sedikit saja. Saya berharap nanti suatu ketika saya akan membuat modul khusus tentang pengantar mempelajari doktrin. Nah itu akan sangat menolong kita semuanya juga mengerti kenapa doktrin itu penting. Tapi ini hanya sekedar kulitnya saja untuk menolong saudara memperbaiki perspektif tentang doktrin. Nah sumber doktrin itu yang menjadi satu pegangan yang sangat kuat yaitu Alkitab. Nah jika doktrin yang saudara pelajari itu tidak berdasarkan pada Alkitab, maka pengajaran yang saudara terima itu akan salah. Nah doktrin yang benar itu bersumber kepada Alkitab. Nah karena itu Bapak Ibu apakah semua doktrin benar? Tidak. Doktrin yang tidak berdasar kepada Alkitab itu pasti salah, pasti sesat. Nah karena itu kalau saudara mempelajari doktrin, pastikan saudara mempelajari doktrin yang benar. So doktrin yang benar itu yang apa? Yang berdasar kepada Alkitab. Oke berikutnya, sehubungan dengan apa yang akan kita pelajari ini, kita juga punya satu perdoman yang perlu kita pegang, yaitu Kristus sebagai dasar fondasi pengajaran kekristenan. Nah kalau saudara membangun rumah di atasnya, maka fondasi itu harus kuat. Seberapa tinggi rumah yang akan saudara bangun, itu berdasarkan berapa kuat fondasi yang saudara miliki. Karena itu pengalahan kepada Kristus itu menjadi pokok utama di dalam pengajaran doktrin yang benar. Nah sehubungan dengan ini juga, modul dari dasar-dasar iman Kristen, kita akan membaginya menjadi dua. Karena sangat banyak sekali, maksudnya cukup padat dan luas, karena itu kita akan membagi DIK ini menjadi dua modul. Nah yang akan kita pelajari sekarang itu adalah modul yang pertama. Nah modul yang pertama itu akan mempelajari apa? Doktrin penciptaan dan doktrin manusia dan dosa. Jadi penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, lalu kejatuhan manusia dalam dosa, itu akan kita pelajari di DIK 1. Nah kemudian nanti kalau saudara sudah lulus di DIK 1 dan MLC akan membuka kelas DIK 2, saudara yang sudah lulus DIK 1 boleh mengikuti DIK 2. Tapi saudara yang tidak lulus, saudara harus ngulang lagi DIK 1, sampai lulus untuk bisa mengikuti DIK 2. Nah bagi saudara yang nanti ketika DIK 2 dibuka, saudara belum ikut DIK 1, saudara tidak boleh ikut. Saudara harus ikut dulu DIK 1, baru bisa ikut DIK 2. Dan bersyukur teman-teman sangat antusias sekali mempelajari doktrin DIK 1 ini, karena yang mendaftar sudah lebih dari 111, mungkin sudah 115, saya lupa. Tapi ya antusiasme saudara sangat kami antisipasi dan sangat senang, dan berharap tidak ada yang gugur selama mengikuti kelas ini, dan nanti bisa mengikuti DIK 2. Nah DIK 2 nanti akan mempelajari apa? Secara khusus mempelajari tentang doktrin keselamatan dan juga doktrin pengudusan, pengudusan orang percaya. Ini semua doktrin-dokrin dasar yang sangat dasar. Karena itu kalau saudara ingin memperkenalkan doktrin kepada jemaat, atau kita sendiri ingin mempelajari mulai dari mana ya belajar doktrin, nah inilah pelajaran yang sangat baik untuk saudara memulai. Mempelajari tentang penciptaan, urutnya, kemudian penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, dan selanjutnya, dan manusia jatuh ke dalam dosa, dan bagaimana Tuhan memberikan rancangan yang paling utama untuk menyelamatkan manusia dan seterusnya. Nah kita akan mulai. Agenda hari ini adalah DIK 1. Kita akan ada 5 pelajaran. Masing-masing pelajaran nanti kita akan pelajari setiap hari 1 pelajaran. Jadi Bapak-Ibu yang baru, saudara akan mengikuti kelas ini selama 1 minggu. Sorry. Selama 1 minggu. Nah setiap hari 1 minggu itu hari pertama perkenalan, kemudian hari kedua pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3, pelajaran 4, pelajaran 5, lalu hari terakhir ditutup dengan testimoni, kesaksian, lalu juga penutupan kelas. Jadi 5 hari ini akan menjadi 5 hari yang sangat padat untuk mempelajari masing-masing pelajaran. Pelajaran yang pertama penciptaan alam semesta, pelajaran yang kedua penciptaan manusia, pelajaran 3 setan atau asal-usul setan, kemudian pelajaran 4 kejatuhan manusia dalam dosa, lalu manusia kedua ini sebagai persiapan untuk dokterin keselamatan nanti. Sebagai transisi. Oke. Saudara siap untuk mempelajari? Oke. Pelajaran yang pertama yaitu penciptaan alam semesta. Saya mengambil gambar ini dari internet dan sangat bagus sekali. hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita enggak akan membahasnya satu persatu. Tetapi secara umum kita akan melihat bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Nah, saudara dari zaman ke zaman, bahkan dari zaman dulu-dulu-dulu, orang selalu bertanya, dunia ini siapa yang menciptakannya? Selalu itu. Baik orang beragama maupun orang yang tidak beragama, mereka selalu menanyakan bagaimana dunia ini terjadi. Nah, saudara ada banyak teori-teori ya tentang bagaimana alam semesta ini terjadi. Baik itu teori Big Bang, teori evolusi, teori apapun. Saudara, tapi itu teori yang dibuat oleh manusia. Padahal manusia sendiri itu ciptaan. Jadi, saudara pada waktu penciptaan terjadi manusia juga enggak ada. Kalau mereka mengatakan teori-teori itu hanya berdasarkan data-data yang mereka bisa kumpulkan. Tetapi bukan karena pengetahuan pertama yang mereka dapatkan. Nah, karena itu seringkali kita harus sangat hati-hati mempelajari teori-teori penciptaan. Untuk orang Kristen yang kita tahu percaya bahwa penciptaan itu alam semesta itu tidak terjadi kebetulan dan tidak ucuk-ucuk, yang orang Jawa bilang, tiba-tiba ada, kita enggak percaya dengan itu. Nah, siapa yang bisa menceritakan kepada kita bagaimana kejadiannya? Ya, pasti penciptanya gitu ya. Dan kita sebagai orang Kristen percaya Allah lah yang menciptakannya karena dia yang berbicara bahwa akulah yang menciptakannya. Dari mana kita tahu Allah berkata itu? Dari Alkitab. Nah, Alkitab lah firman Allah yang diinspirasikan oleh Allah sendiri untuk ditulis oleh para penulis Alkitab. Jadi penulis Alkitab itu adalah Allah sendiri dan melalui Alkitab inilah kita tahu Allah yang menciptakannya. Jadi kalau saudara tanya, siapa sih yang menciptakan alam semesta ini? Alkitab memiliki jawabannya karena Allah berkata akulah yang menciptakannya. Dari situ kita akan melihat dengan lebih jelas, mungkin kita sering belajar bukti-bukti bagaimana Allah menciptakannya, silahkan. Tetapi dasar utamanya adalah kita melihat itu dari Alkitab. Nah, di kejadian satu langsung Allah berkata Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Dia yang menciptakan, dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi kalau saudara mengatakan, oh itu planet, bukan planet, planet sih baru ya. Semua bintang-bintang dan semua benda-benda di angkasa itu usianya sudah miliatan tahun atau berapa tahun saya enggak tahu. Tapi sudah lama sekali, wah mereka itu yang paling tua, tapi mereka itu juga diciptakan. Allah sudah ada bahkan sebelum segala sesuatu itu ada. Nah, karena itu Bapak-Ibu, kita percaya Allah yang ada itu bukan Allah yang ada mulanya, tetapi Allah yang kekal. Karena itu ketika Allah berkata, aku menciptakan, artinya ciptaan ini punya umur, punya sejarah, ada awalnya. Jadi alam semesta ini, oh itu sudah ada dari dulu, 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 dan selalu ada dari dulu, enggak. Semua benda di langit dan semua yang ada di bumi ini dulu tidak ada, tapi diciptakan oleh Allah. Tidak seperti Allah yang sudah ada dari dulu, dari kekal-kekal, sampai kekal gitu ya. Nah, di dalam peristiwa penciptaan ini ada kehadiran Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal juga tidak diciptakan, Allah Tritunggal sudah ada kekal dari dulu selama-lamanya. Allah anak sudah ada, kalau Allah Bapak mungkin saudara, oh ya itu mudah untuk dipercaya. Bagaimana dengan Allah anak? Kan Yesus baru lahir 2000 tahun yang lalu. Oh tidak, Kristus sudah ada juga sebelumnya, tapi berinkarnasi menjadi manusia baru 2000 tahun yang lalu. Tetapi Allah anak juga sudah ada dulu-dulu. Lah bagaimana dengan roh kudus? Kan roh kudus baru dicurahkan ketika hari Pantai Kosta. Iya, tapi itu dicurahkan untuk manusia. Tetapi roh kudus sendiri sudah ada dari dulu, dari kekal sampai kekal. Jadi kehadiran Allah Tritunggal itu sudah ada juga pada penciptaan. Bukan baru ada sekarang, tapi sudah bersama-sama dengan Allah Bapak pada saat penciptaan. Sudah nanti bisa baca dari modul ya, bukti bahwa Allah Tritunggal hadir pada penciptaan alam semesta ini. Nah berikutnya, keadaan dunia saat diciptakan. Alkitab mengatakan bahwa bumi ini belum ada sebelumnya. Jadi seluruh dunia ini, benda-benda di langit juga tidak ada, bumi juga tidak ada. Semua tidak berbentuk dan kosong. Kegelapan menutupi permukaan samudera itu yang dikatakan dikejadian 1-2 ya. Nah karena itu dulu tidak ada. Jadi kalau dikatakan, oh itu dari benda apa, lalu timbul apa, kayak teori Big Bang itu ya, wah terjadi gempa bumi besar, lalu terjadi pecah-pecahan, oh itu sama sekali tidak benar. Karena Alkitab berkata tidak berbentuk dan kosong. Dan kegelapan menutupi permukaan samudera. Nah karena itu, Bapak-Ibu, kita percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi Tuhanlah yang berfirman dan karena firman Allah, alam semesta dan seluruh dunia ini ada karena firmannya. Nah pada waktu penciptaan juga terjadi yang dinamakan penciptaan waktu. Dulu itu waktu tidak ada. Jadi waktu itu juga diciptakan. Dulu Allah tidak perlu waktu, maka karena itu kita sering berkata ya, bahwa dulu, sekarang, dan selama-lamanya itu bagi Allah sama, karena tidak ada waktu. Tetapi waktu baru diciptakan ketika Allah menciptakan alam semesta ini. Ketika menciptakan pagi, siang, dan malam, memisahkan segala sesuatunya dan menjadi siang dan malam, itulah waktu yang Tuhan ciptakan bersamaan dengan penciptaan. Nah berikutnya bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini? Allah menciptakan dari yang tidak ada sebelumnya. Tadi saya katakan ya, tidak ada sama sekali, bukan dari batu, bukan dari udara, bukan dari apapun. Tetapi dari firmannya. Nanti saudara akan mengenal teori ex nihilo. Artinya apa? Dari yang tidak ada. Dulu itu nihil. Tidak ada sama sekali. Lalu karena firmannya, maka terbentuklah apa yang kita sekarang kenal sebagai alam semesta. Dan Allah menciptakan alam semesta ini dalam enam hari. Dan pada hari yang ketujuh, ia beristirahat dan memelihara ciptaannya. Nanti saudara bisa baca lebih detil lagi di modul. Bagaimana keadaan setelah penciptaan? Semuanya baik. Semuanya baik. Bahkan di penciptaan terakhir manusia, Allah berkata sangat baik. Jadi tidak ada yang tidak baik yang diciptakan oleh Allah. Itu sebabnya ini juga menggugurkan teori bahwa Allah yang menciptakan dosa. Tidak. Semua yang diciptakan Allah adalah baik. Jadi tidak ada dosa. Dosa pun itu bukan sudah ada dulu-dulunya. Tidak. Nanti kita akan bahas lebih banyak. Kemudian Allah juga memelihara. Setelah mencipta, Allah tidak pergi. Lalu dibiarkan sendiri, jalan sendiri. Tidak. Tapi Allah memelihara, bahkan menopang seluruh ciptanya sampai hari ini. Itu sebabnya kita melihat Allah bekerja sampai hari ini. Kalau bumi ini tidak ditopang Allah, maka ini sudah hancur. Tidak. Hari ini sudah tidak ada. Tetapi Allah masih menopang seluruh sifat benda alam semesta yang Tuhan ciptakan masih ditopang hingga hari ini. Apa tujuan Allah menciptakan seluruh alam semesta ini? Ciptaan ini diciptakan bukan untuk misi kekosongan. Tidak. Tetapi Allah sengaja menciptakan ini untuk memuliakan dia. Bukan terjadi kebetulan. Bukan terjadi kebetulan. Tetapi karena kesengajaan yang Tuhan rencanakan dengan sangat baik untuk memuliakan dia. Nah, pelajaran kedua adalah penciptaan manusia. Kita akan mempelajari lebih dulu dengan kata Adam karena sering kita sedikit confused dengan kata Adam di dalam Alkitab. Jadi nama Adam itu memiliki tiga arti. Kalau saudara berkata manusia laki-laki diciptakan oleh Allah itu dalam bahasa Ibraninya juga Adam. Tetapi ketika Allah memanggil Adam dengan nama pribadi itu juga Adam. Lalu ketika Allah berkata bahwa mari kita menciptakan, melalui kita akan menciptakan seluruh umat manusia juga pakai kata Adam. Jadi kalau saudara belajar bahasa Ibrani di dalam seluruh kitab Ibrani itu Adam, 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 Adam saudara bisa membedakan itu yang dimaksud Adam yang mana. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia lebih jelas karena ketika kita mengatakan Adam manusia laki-laki itu dikatakan manusia atau manusia laki-laki. Nah, juga ketika Tuhan memanggil nama Adam atau ketika nama Adam disebutkan sebagai nama pribadi juga disebutkan persis sebagai kata Adam. Tetapi untuk umat manusia di dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak memakai Adam tetapi memakai umat manusia. Jadi Allah yang menciptakan manusia pertama Adam. Jadi ketika diciptakan itu tidak lewat bayi tetapi sudah dewasa. Nah, Adam sudah dalam taraf manusia laki-laki dewasa ketika dia diciptakan. Nah, bagaimana Allah menciptakan manusia? Allah menciptakan Adam manusia laki-laki yang pertama itu dari debu dan tanah. Dari debu dan tanah. Nah, ini bukan ex nihilo karena pakai bahan yaitu debu dan tanah. Nah, kemudian Allah juga menciptakan manusia laki-laki ini segambar serupa dengan Allah. Nah, saudara, kata segambar dan serupa ini sama artinya. Walaupun pakai istilah yang berbeda. Karena itu kita tidak memakai kata segambar dan serupa tapi segambar koma serupa karena sama dengan Allah. Nah, ini yang disebut sebagai imagodei. Kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Serupa dan segambar dalam hal apa? Nah, khusus untuk ini kita tidak akan mempelajari secara sangat dalam. Karena nanti akan ada modul khusus mempelajari tentang doktrin manusia. Nah, ketika nanti kita belajar doktrin manusia akan belajar sangat detail sekali. Tapi untuk kali ini kita tidak mempelajari terlalu detail ya. Hanya kulitnya saja. Dan manusia tidak baik diciptakan sendirian. Nah, kalau di dalam seluruh kejadian, satu, dua, saudara melihat semua yang diciptakan baik, hanya satu kata tidak baik muncul. Yaitu ketika Allah melihat Adam sendirian. Baru saat itu Allah berkata tidak baik dia sendirian. Lalu Tuhan menciptakan perempuan. Jadi perempuan diciptakan tidak dari debu dan dana, tapi dari rusuk Adam. Itu yang Alkitab katakan. Kenapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Tadi ya, tidak baik laki-laki itu sendiri. Maka Tuhan menciptakan perempuan. Nah, bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan? Kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Nah, ada berkata, laki-laki kan diciptakan duluan, maka dia lebih penting dari perempuan. Tidak. Di dalam Alkitab dikatakan tidak. Laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan. Karena Allah menginginkan laki-laki dan perempuan yang diciptakan sebagai suami istri ini saling mengasih, saling menghargai, dan saling menolong satu dengan yang lain. Karena itu, Bapak-Ibu, tidak ada di dalam Alkitab pengertian bahwa laki-laki itu lebih penting daripada perempuan. Tidak. Sama. Walaupun di dalam konteks bangsa Ibrani, laki-laki selalu didahulukan. Laki-laki selalu memiliki keistimewaan. Tetapi kalau saudara melihat keseluruhan kebenaran Alkitab dari kejadian sampai wahyu, maka saudara melihat perempuan tidak dinomor duakan oleh Tuhan. Bahkan di dalam banyak tempat, perempuan itu diberikan kedudukan yang istimewa. Bahkan kebangkitan Kristus yang pertama, Tuhan menunjukkan diri kepada perempuan. Ini untuk mengimbangi ya, karena saya yakin Tuhan pasti tahu bahwa melalui tradisi Ibrani atau Yahudi, kita kadang cenderung melihat laki-laki lebih istimewa. Atau di budaya-budaya timur. Tetapi tidak, budaya Alkitab tidak pernah melihat laki-laki sebagai yang lebih penting atau lebih utama dibanding perempuan. Secara kedudukan punya kedudukan yang equal di hadapan Tuhan. Nah, tetapi memiliki peran yang berbeda. Nah, ini peran yang berbeda. Nah, ini seperti apa yang kita sudah pelajari di dalam alah teritunggal ya. Tiga alah ini punya kesetaraan, bukan tiga alah, sorry. Maaf, saya salah ya. Tiga pribadi alah ini memiliki kesetaraan, tetapi memiliki peran yang berbeda. Sama seperti laki-laki dan perempuan. Diciptakan setara, tetapi memiliki peran yang berbeda. Laki-laki diberikan peran oleh alah untuk memimpin, untuk menjadi kepala. Sedangkan perempuan, diciptakan oleh alah untuk menjadi penolong yang sepadan. Nah, itu sangat jelas di dalam Alkitab. Tapi secara kedudukan tidak. Seperti alah teritunggal, tiga pribadi ini punya peran yang berbeda. Alah yang merencana, terus bagi kepala. Kristus yang melaksanakan rencana alah, dan roh kudus yang mengefektifkan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Kristus di dalam penebusan. Nah, karena itu kita juga melihat itu sebagai hal yang sama. Nah, keduanya, laki-laki dan perempuan memiliki tugas bersama. Tugas responsibility yang diberikan oleh Tuhan. Yaitu beranak cucu dan menguasai bumi. Oke, nanti saudara membaca lebih jelas lagi di dalam modul. Tujuan alah menciptakan manusia untuk apa? Di dalam Yesaya 43-7 dikatakan, Ku ciptakan untuk kemuliaanku. Dan itu pun juga sangat jelas sekali. Nanti saudara akan baca lebih banyak di modul. Nah, kondisi manusia ketika diciptakan sempurna. Sempurna dalam arti sesungguhnya. Manusia tidak, secara khusus, sempurna karena manusia tidak memiliki dosa. Ketika diciptakan, Adam tidak berdosa. Hawa juga tidak berdosa ketika diciptakan. Namun demikian ketika diciptakan, Adam dan Hawa punya potensi untuk berbuat dosa. Nah, jika kalau dia tidak taat. Nah, ada kondisi ya. Sempurna di dalam kondisi ketika dia terus taat kepada Tuhan, maka dia sempurna. Tetapi ketika dia tidak taat kepada Tuhan, Adam dan Hawa punya potensi untuk berbuat dosa. Nah, ketika diciptakan mereka berdua hidup sangat akrab dengan Allah. Mereka sangat intim dengan Allah. Hidup bersama-sama berdampingan di Taman Eden. Nah, sebelum kita lanjut untuk kejatuhan manusia dalam dosa, ada satu teori yang kadang cukup menjadi perdebatan yang kuat, yaitu tentang trikotomi, dikotomi, dan monotomi. Trikotomi adalah aliran yang percaya bahwa manusia terdiri dari tiga, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh bisa dilihat, jiwa tidak bisa dilihat, roh juga tidak bisa dilihat. Sedangkan dikotomi itu teori yang aliran yang percaya bahwa manusia itu hanya terdiri dari dua, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yang kelihatan itu jasmani, yang tidak kelihatan rohani. Jadi, yang tidak kelihatan jiwa, yang dari trikotomi, itu sudah masuk di dalam yang tidak kelihatan. Nah, ada satu lagi teori monotomi, yaitu bahwa manusia itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin dong manusia cuma ada tubuh, terus tidak ada roh. Kan tidak ada. Nah, itu perdebatan atau alasan kenapa aliran monotomi berkata bahwa manusia itu satu kesatuan. Nah, nanti kita bisa perdebatkan lebih banyak ya dalam kelas diskusi. Ketiga adalah tentang setan. Fakta kita tentang setan. Apakah setan itu real? Betul, setan itu real. Setan itu bukan mitos, setan itu bukan tidak ada ceritanya, ada. Dan Alkitab dari awal juga sudah mengatakan bahwa setan itu ada. Bukan bayangan atau bukan kekuatan, bukan hal yang mistis. Tapi setan itu betul-betul ada. Yudas dikatakan setan memiliki kuasa yang terbatas. Punya kuasa, tetapi terbatas. Karena dia adalah malekat yang jatuh. Nah, ketika dia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mengambil seluruh kuasa malekat dia. Tapi ditinggalkan sebagian, sehingga setan masih punya kuasa. Tapi sangat terbatas. Tapi kuasa setan yang jatuh dengan kuasa setan yang kudus atau yang tidak jatuh, itu beda. Malekat yang jatuh dan malekat yang suci, yang tidak jatuh, itu punya kuasa yang berbeda. Kuasa malekat yang jatuh, yaitu setan, itu lebih rendah daripada kuasa malekat yang kudus. Yaitu malekat Allah yang masih setia sampai sekarang. Nah, tapi kuasanya masih cukup besar, jauh lebih berkuasa daripada manusia. Itu sebabnya setan sering ditakutin. Tapi saudara, kuasanya sangat dibatasi oleh Allah. Artinya apa? Dia masih ada di dalam kuasa Allah. Jadi seharusnya kita tidak takut dengan setan. Karena setan itu ada di dalam kuasa Allah. Kemudian Yesaya berkata, malekat yang jatuh dibuang ke bumi oleh Tuhan. Sehingga sekarang manusia banyak diganggu oleh setan, karena setan sekarang ada di bumi. Setan tidak ada di neraka, karena belum. Nanti pada hari penghakiman Allah, baru ada neraka dan setan akan dibuang oleh Allah ke neraka selama-lamanya. Tapi saat ini setan ada di bumi. Jadi inilah tempat area di mana setan ada. Itu sebabnya sangat mengganggu manusia. Kemudian yang berikutnya, 2 Petrus berkata bahwa setan akan dihukum. Jadi hari kiamat setan, bukan kiamatnya, hari akhir setan itu sudah bisa dinamalkan. Bahwa dia akan dibuang ke neraka dan akan dihukum oleh Tuhan selama-lamanya di sana. Oke, berikutnya. Pasal usul setan. Nama setan. Di dalam bahasa Ibrani, setan itu namanya musuh atau lawan. Jadi sudah nanti bisa mempelajari setan di dalam perjanjian lama, kata apa yang dipakai cukup banyak. Kemudian dalam perjanjian baru juga sudah bisa mempelajari itu. Tapi arti secara umum, setan itu adalah pemberontak atau musuh atau lawan Allah. Setan itu pekerjaannya dalam memberontak dan melawan kepada Allah. Asal usul setan, setan itu tidak dicitakan. Tapi setan itu berasal dari malekat yang sombong, yang ingin menjadi Allah, lalu melawan Allah. Nah, ketika setan melawan Allah, lalu Tuhan mengganti namanya bukan malekat, tetapi setan. Jadi setan itu, kalau dibilang setan itu diciptakan tidak. Tapi setan berasal dari ciptaan Allah. Yang diciptakan Allah itu adalah malekat. Tetapi karena dia melawan, maka dia menjadi setan. Jadi bukan diciptakan oleh Allah, tapi setan itu lahir dari hati Lucifer yang ingin menjadi Allah, dan ingin melawan Allah. Kemudian ketika malekat yang jatuh ini, atau malekat yang dihukum oleh Tuhan ini, akhirnya membentuk kerajaan sendiri. Jadi saudara, di dunia ini ada dua kerajaan. Kerajaan setan dan kerajaan Allah. Nah, kerajaan setan ada, dan itu terdiri dari malekat-malekat yang jatuh. Maka, saudara, saya sebutkan malekat yang jatuh itu bukan cuma satu, bukan cuma Lucifer saja. Lucifer akhirnya mengajak banyak malekat yang lain juga untuk jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya mereka semua menjadi sekutu setan, dan mereka membangun kerajaan setan. Tapi bukan hanya malekat saja, manusia pun ada yang menjadi pengikut setan. Jadi mereka juga orang-orang yang melawan Allah, yang tidak percaya kepada Allah, dan mereka hidup di dalam kerajaan setan. Jadi pengikut-pengikut setan itu lumayan banyak. Kalau ada penafsiran-penafsiran ya, kalau ada ditafsirkan seperti yang disebutkan, jumlah mereka adalah sepertiga dari jumlah di bumi, atau malekat yang jatuh itu sepertiga dari jumlah malekat yang Tuhan ciptakan. Nah, saya tidak akan mengatakan apakah itu tafsir yang benar atau yang salah, tetapi itu yang sekarang ini banyak orang mengerti. Kemudian kerajaan setan, dan pengikutnya masih ada sekarang. Nah, hukuman akan dilemparkan ke laut untuk selama-lamanya. Di laut mana? Di laut api, atau yang kita banyak kenal sebagai neraka. Oke, berikutnya aktivitas setan. Aktivitas setan yang pertama adalah pencutus dosa. Jadi pencipta dosa itu sebenarnya adalah setan. Setan memulai dengan menginginkan diri menjadi Allah. Lalu ketika sudah jatuh dalam dosa, dia mulai menggoda manusia, dan supaya manusia juga jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya manusia juga berdosa. Nah, banyak orang berkata, jadi kalau manusia jatuh dalam dosa itu salahnya siapa? Salahnya setan kah? Salahnya manusia kah? Salahnya siapa? Ada banyak perdebatannya. Ya, salahnya setan karena dia yang berdosa, lalu dia menggoda. Nah, karena godaan setan itu manusia jadi jatuh. Ya, sebenarnya bukan 100% salahnya setan. Nah, kenapa manusia mau digoda? Oh ya, berarti itu salahnya hawa. Kenapa hawa yang begitu lemah mau digoda? Nah, ya sebenarnya bukan hawa saja. Kan ada Adam. Itu juga salahnya Adam. Ya, salahnya Adam juga. Adam yang diberi firman, kenapa dia tidak mengajar istrinya untuk taat? Nah, ini bahkan ada yang mengatakan itu salahnya Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia? Kalau tidak ada kehendak bebas, maka dosa tidak akan pernah terjadi. Nah, ini seperti lingkaran setan ya. Ini semua saudara bisa nanti diskusikan di dalam kelas. Kerjaan setan yang lain apa? Merusak kerajaan Allah atau pekerjaan Allah. Yaitu menipu dan merusak orang-orang yang taat kepada Allah. Digoda terus-menerus supaya mereka jatuh. Kemudian aktivitas setan yang lain adalah setan mengeksersai atau memberlakukan kuasanya menakuti-nakuti manusia. Sampai manusia ketakutan. Nah, kuasa setan ada, tetapi sangat dibatasi oleh Allah. Dan juga setan tidak mengetahui masa depan. Nah, banyak orang pergi ke dukun untuk cari ramalan-ramalan. Seakan-akan setan itu tahu tentang masa depan. Padahal tidak. Itu kebohongan yang sangat besar sekali. Setan punya kuasa, tetapi tidak bisa meramal masa depan. Tidak tahu tentang masa depan. Hanya Allah yang tahu masa depan. Oke, nanti saudara bisa diskusikan di kelas. Pekerjaan setan dalam keselamatan. Dia merampas injil atau berita keselamatan. Merampas firman yang sedang dan sudah ditaburkan oleh para penginjil. Oleh roh kudus. Nah, setan yang merampas. Karena itu ketika saudara menginjili, berdoa dulu supaya saudara setan tidak merampas firman yang saudara taburkan itu. Saudara juga pekerjaan setan membutakan injil. Sudah diberitakan. Mungkin firman tidak dituri oleh setan. Tetapi mata manusia dibutakan. Sehingga mereka tidak bisa melihat apa yang menjadi berita keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, setan juga memutarbalikan firman. Sehingga membuat kita meragukan firman. Meragukan karakter Allah. Nah, ini yang terjadi dengan Hawa ya. Mengutarbalikan firman. Sehingga Hawa menjadi ragu-ragu Tuhan itu baik enggak. Kok Tuhan itu seperti menyimpan sesuatu. Nanti saudara bisa diskusikan ya. Nah, bagaimana kita menghindari tipus muslihat setan? Dengan mengenal, memahami kebenaran firman Tuhan. Dengan mengenal dan memahami kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi semakin mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, setan tidak dapat menyentuh kita. Maka kita harus dekat dan akrab dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga kita tidak bisa ditipu oleh setan. Jadi sebenarnya saya berikan gambaran trap atau jebakan tikus. Karena sebenarnya setan itu cuma memasang jebakan. Kalau saudara enggak masuk, setan itu sebenarnya gagal. Cuma herannya manusia itu mau-maunya masuk ke dalam jebakan ini. Jadi setan itu sebenarnya enggak punya kuasa untuk mendorong masuk. Saudara itu enggak. Dia itu hanya mengiming-imingi, menipu-nipu. Supaya saudara dengan kesengajaan, saudara itu masuk ke dalam trapnya dia. Jadi jangan menyalahkan setan-setan itu cuma menggoda. Kalau sampai masuk itu karena kaki saudara yang melangkah. Bukan karena setan. Empat, kejatuhan manusia. Definisi dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Itu jelas sekali ya. Jadi dosa itu secara sengaja. Jadi pelanggaran terhadap hukum Allah itu bukan, Oh karena aku enggak tahu hukum Allah. Enggak. Sudah tahu hukum Allah dan saudara tetap melakukan atau melanggar hukum Allah. Itu definisi dosa. Jadi tidak ada yang dosa kebetulan. Tidak ada. Dosa itu selalu dilakukan dengan sengaja. Dengan kesadaran. Asal usul dosa seperti saudara sudah pelajari, dari hati Lucifer yang ingin menjadi Allah. Lalu dia memberontak. Lalu melalui itulah segala jenis dosa muncul di dunia ini. Dan caranya adalah dengan menggoda manusia, supaya manusia juga melakukan persis apa yang dilakukan oleh setan. Berikutnya, bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Yang pertama, Tuhan memberikan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi apakah karena itu Adam berdosa? Tidak. Allah memberikan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu untuk menguji. Sebagai batu ujian, apakah manusia akan setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, larangan Allah ini bukan yang membuat Adam jatuh ke dalam dosa. Kemudian yang kedua, Tuhan juga memberikan kehendak bebas. Nah, banyak orang mengatakan, nah itulah gara-gara kehendak bebas ini maka manusia menjadi jatuh dalam dosa. Tidak, Allah menciptakan kehendak bebas di dalam diri manusia karena Allah tidak menciptakan robot. Kalau tidak ada kehendak bebas, maka manusia itu sama dengan mesin yang tidak punya kehendak, yang tidak punya kemauan atas dirinya sendiri, tidak punya kebebasan untuk berpikir, tidak punya kebebasan untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Nah, apakah saudara mau jadi manusia yang robot, yang seperti mesin? Tidak kan, itu namanya sudah diprogram. Tidak, Allah menciptakan manusia bukan menciptakan robot. Tetapi konsekuensi dari kehendak bebas itu manusia bisa memilih dua hal, memilih taat kepada Allah atau memilih untuk tidak taat kepada Allah. Nah, itu sebabnya Allah ingin menciptakan Adam dan Hawa untuk mereka dengan kemauan kebebasannya sendiri memilih Allah. Bukan karena harus dan dipaksa untuk tunduk kepada Allah. Tetapi dengan kerelaan hati, dia mau taat kepada perintah Allah. Nah, itu tujuan Allah. Jadi bukan untuk supaya manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, kebalikannya untuk manusia dengan kerelaannya, dengan bertanggung jawab, mau untuk taat kepada Tuhan. Karena manusia bukan robot. Nah, tetapi sayang sekali, dua ujian yang Tuhan berikan, dua kemampuan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk memilih yang baik dan jahat itu, tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Adam. Nah, dibantu dengan setan. Sehingga Adam dan Hawa terberdaya dan mereka tertipu. Nah, karena kejatuhan Adam, jadi bukan hanya kejatuhan malaikat ke dalam dosa, sekarang peristiwa yang independen, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan kejatuhan manusia ke dalam dosa ini membawa akibat yang sangat fatal. Karena bukan hanya dia yang jatuh ke dalam dosa, tapi seluruh keturunan Adam menanggung warisan dosa. Itu yang disebut sebagai dosa asal. Nah, orang Kristen tidak percaya dengan tabula rasa, bahwa manusia lahir itu putih, bersih, tidak ada dosa. Tidak. Alkitab berkata manusia lahir dari Adam. Dalam gambar dan rupa Adam, manusia lahir dan sudah membawa dosa. Jadi beda dengan agama yang lain ya Bapak Ibu, agama Kristen tidak percaya manusia lahir tanpa dosa. Manusia lahir sudah membawa warisan Adam di dalam dosa. Loh, kenapa Adam? Karena dia adalah manusia pertama, dan oleh dia seluruh manusia di dunia ini ada. Jadi selain Adam, tidak ada yang diciptakan oleh Allah. Semua manusia lahir karena Adam. Itu yang Alkitab katakan. Nah, apa hukuman atas dosa? Kematian. Tetapi kalau sudah lihat, ketika Adam dan Hawa makan, kok enggak langsung mati? Katanya hukumannya kematian. Karena di dalam Alkitab ada tiga arti kematian. Satu, kematian rohani. Dua, kematian jasmani. Dan ketiga, kematian kekal. Kematian rohani pada saat Adam dan Hawa makan buah yang terlarang atau saat Adam dan Hawa melawan Allah, langsung dia terputus, langsung dia mendapatkan hukuman, yaitu terputus hubungan dengan Allah. Karena Allah adalah suci dan tidak mungkin bersama-sama dengan dosa. Yaitu kematian rohani. Jadi, yang dialami pertama kali oleh Adam dan Hawa adalah kematian rohani. Dan sejak itu, semua manusia yang lahir dari Adam dan Hawa sudah mati rohani. Sudah mengalami kematian rohani. Nah, baru kemudian akan mengalami kematian jasmani. Adam dan Hawa, seperti saudara tahu, Adam akhirnya mati pada usia 750 tahun. Akhirnya dia mengalami kematian jasmani. Sama juga dengan kita. Mungkin tidak selama Adam, tidak setua Adam. Tapi usia 80, 90, kebanyakan manusia akan mati. Bahkan sebelum itu pun manusia sudah mati. Jadi, baru kemudian akan mengalami kematian jasmani. Nah, kalau selama kita hidup di dunia, dan sampai kita mati mengalami kematian jasmani, kita tetap menolak Allah. Maka kita akan mengalami kematian kekal selama-lamanya. Kematian rohani itu sebenarnya kematian yang sementara. Artinya apa? Tuhan masih memberikan kesempatan kedua untuk manusia boleh diselamatkan. Sehingga dia tidak perlu mengalami kematian kekal. Tetapi, kalau sampai kematian jasmani dialami dan dia belum menerima Allah, maka dia akan mengalami kematian kekal selama-lamanya. Akibat yang lain dari hukuman atas dosa adalah rasa malu, yaitu telanjang. Jadi, saudara, kalau saudara melihat gambar di dalam gambar-gambar Alkitab, cerita-cerita Alkitab, itu manusia telanjang. Mungkin lebih tepat kalau sebenarnya manusia itu tidak telanjang. Karena sebelum jatuh dalam dosa, manusia itu memakai kemuliaan Allah. Jadi, tidak telanjang. Completely telanjang. Tapi, dia memakai kemuliaan Allah. Sehingga dia tidak melihat ketelanjangan dia. Tetapi, ketika dia jatuh dan mengalami kematian rohani, kemuliaan Allah langsung terangkat dari tubuhnya. Sehingga dia mengalami rasa malu, baru dia tahu bahwa dia telanjang. Karena pakaian yang selama itu dipakai, yaitu kemuliaan Allah, hilang dari tubuhnya. Akibat yang lain adalah diusir dari Taman Eden. Kemudian, ketika diusir dari Taman Eden, juga manusia mengalami kesulitan hidup yang luar biasa. Saudara, nanti bisa baca di modul. Setan juga dihukum oleh Allah. Kemudian, alam semesta juga dihukum oleh Allah. Karena itu, kalau saudara melihat alam semesta sudah tidak lagi hidup harmonis dengan manusia. Saudara melihat bencana-bencana yang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Itu karena manusia juga sudah mengalami kejatuhan bersama dengan manusia. Sehingga tidak hidup harmonis dengan Allah. Berikutnya, janji keselamatan dan penubusan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak langsung lepas tangan. Tidak. Bahkan kalau saudara melihat, Alkitab berkata Allah mencari manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia menyembunyikan diri dari Allah. Tapi Allah tidak menyerah. Allah mencari manusia. Jadi kalau saudara melihat di dalam Alkitab jelas banget ya. Bukan manusia yang mencari Allah. Tetapi Allah yang mencari manusia. manusia itu malah sembunyi. Allah mencari. Apakah berarti Allah tidak tahu? Allah tahu. Allah memberi kesempatan kepada Adam dan Hawa untuk menunjukkan diri, untuk mengakui keberdosaannya. Maka seperti seakan-akan Allah dalam tanda kutip tidak tahu, hey kamu ada di mana Adam dan Hawa. Sebenarnya Allah tahu mereka ada di mana. Tetapi Allah mencari manusia untuk menyadarkan mereka bahwa mereka sudah berdosa. Karena manusia tidak mau mengakui. Bahkan manusia menyembunyikan diri. Maka Allah mencari manusia. Ketika Allah mencari manusia, manusia sudah memakai daun-daun untuk menutupi bagian-bagian tubuhnya yang terlarang. Saudara, apa yang dibuat, solusi yang dibuat oleh manusia itu solusi yang sangat sementara. Karena itu cara keluar manusia dari masalahnya. Tetapi Allah memberikan solusi yang lebih baik dengan memberikan pakaian dari kulit binatang. Ini bukan sekedar karena kulit binatang lebih awet, kulit binatang itu lebih baik. Sebenarnya bukan itu. Tetapi Allah memberikan pakaian kulit binatang sebagai simbol bahwa untuk menutupi atau untuk menyelamatkan manusia dari masalahnya perlu ada kematian. Karena kulit domba itu binatang itu diambilkan tidak mungkin binatangnya masih hidup. Jadi pertama, simbol kematian. Bahwa untuk menyelamatkan manusia itu perlu ada kematian. Kematian dari binatang yang tidak bersalah. Itu kan karena salahnya Adam dan Hawa sehingga dia mencari jalan keluar sendiri. Tetapi Allah memberikan simbol kulit binatang sebagai pakaian. Karena nanti Allah akan menyelamatkan manusia dengan domba Allah yang akan datang dan dia yang akan memberikan jalan keluar bagi dosa manusia. Janji Allah diberikan ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa. Jadi Bapak-Ibu Tuhan tidak completely meninggalkan manusia. Tetapi Allah mencari manusia, Allah memberikan solusi bagi manusia, dan Allah memberikan janji bahwa suatu ketika Kristus akan mengembalikan, memulihkan hubungan Allah dengan manusia yang sekarang terputus karena kematian rohani. Nah, pelajaran yang kelima adalah manusia kedua. Saya sengaja memberikan domba di dalam gambar ini karena dialah manusia kedua yang dikatakan Yohanes membaptis sebagai domba Allah yang datang untuk menebus manusia. Dengan kulit domba Allah ini Allah membuat pakaian baru untuk manusia. Manusia kedua, kenapa perlu ada? Karena manusia yang pertama gagal. Allah menciptakan manusia supaya manusia bisa dibagikan kebahagiaan, kekalnya bersama dengan Allah. Jadi, saudara, ada beberapa pendapatnya. Allah menciptakan manusia karena Allah itu kesepian, tidak ada teman. Aduh, itu salah-salah banget. Allah ada di dalam tiga pribadi Allah Tritunggal. Mereka saling mengasihi, mereka saling bersekutu, dan mereka tidak pernah kesepian. Tetapi kenapa manusia diciptakan oleh Allah? Karena Allah Tritunggal ingin berbagi kebahagiaan, kekal kepada ciptaannya. Sehingga Allah menciptakan manusia untuk mereka bisa menikmati kebahagiaan-kebahagiaan yang sudah dialami oleh Allah Tritunggal ini. Manusia kedua dikirim oleh Allah untuk apa? Atau diperlukan untuk apa? Untuk menggantikan manusia yang pertama. Manusia pertama itu adalah Adam. Tapi gagal untuk taat. Tetapi Allah memberikan manusia yang kedua. Yaitu Yesus Kristus yang nanti akan menebus dosa manusia. Manusia kedua adalah domba yang akan dikorbankan menjadi tebusan bagi manusia berdosa. Kemudian kenapa manusia kedua perlu ada? Ya, karena manusia kedua akan taat. Bagaimana manusia kedua ini akan taat? Karena Allah mengirimkan anaknya sendiri untuk menjadi tebusan bagi manusia. Dan anak Allah ini berinkarnasi menjadi manusia. Sehingga manusia kedua ini untuk menjadi persyaratan bagi penebusan yang Allah berikan, dia harus Allah sejati dan juga harus manusia sejati. Dia manusia sejati karena janji Allah adalah melalui benih perempuan, artinya harus manusia untuk mengalahkan setan. Dan ia juga harus menjadi Allah yang sejati untuk dia bangkit, membentuk keluarga yang baru, yaitu keluarga Allah yang nanti akan Allah bawa untuk hidup bersama-sama dengan Allah. Itu sebabnya manusia kedua punya persyaratan yang sangat jelas dan sangat kuat sekali. Nah, manusia kedua ini datang dari Allah. Kenapa? Karena manusia yang pertama itu dari debu dan tanah, tetapi manusia kedua tidak datang dari debu dan tanah, tetapi dari surga, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana dia datang ke dunia? Dia datang dengan berinkarnasi menjadi manusia, lahir dari perawan Maria, tetapi tidak dengan bapak manusia, tetapi karena dinaungi oleh roh kudus dan ala bapak sendiri, yang hadir untuk ala kedua ini, anaknya ini boleh menjadi manusia yang sempurna. Kemudian, seperti yang kita lihat, Yesus adalah satu dengan Allah, dan Yesus juga satu dengan umatnya atau dengan manusia. Karena dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Apa tujuan manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi manusia yang Tuhan inginkan, yaitu manusia yang taat. Kenapa Tuhan mengirimkan manusia kedua? Supaya tujuan Allah untuk membinasakan pekerjaan setan dan membuka jalan yang baru bagi keluarga yang baru, yaitu melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus itu benar-benar akan tercapai dan dijamin akan berhasil. Kemudian berikutnya, kehidupan manusia kedua di dunia. Ketika Yesus lahir berinkarnasi menjadi manusia, dia juga dicobai. Adam kalah di dalam percobaan, tetapi Yesus menang, seperti kita saksikan bersama. Kedua Yesus juga bergumul di Getsemani, bergumul untuk taat kepada kehendak Allah. Jadi, saudara, perjuangan Yesus di Getsemani merupakan satu titik poin di mana kita menyadari itu merupakan perjuangan yang sangat berat. Untuk Yesus mau taat itu bukan gampang. Itu tetapi penuh perjuangan. Dan akhirnya Yesus bersedia dengan rela hati, mati dengan kematian yang sangat mengerikan, supaya dia boleh tetap taat kepada Allah. Dan Yesus bangkit, mengalahkan kematian, sehingga manusia boleh diselamatkan dari dosa. Berikutnya, kemenangan manusia kedua. Yesus adalah penebus. Dia telah menjadi korban bagi penebusan, dia telah menjadi pengganti yang seharusnya manusia dihukum, tetapi manusia tidak mungkin bisa menggantikan, tidak mungkin manusia bisa bertahan dengan hukuman kematian itu. Tetapi Kristus mau menggantikan supaya dia bisa menebus manusia. Yesus juga menjadi pendamaian atas hubungan yang sudah putus antara Allah dan manusia. Dan Kristus mendamaikan kita supaya kita boleh berdamai kembali dengan Allah. Dan Kristus menjadi penebus ketika dia bangkit dari kematian, maka manusia pun boleh bangkit bersama-sama dengan Kristus untuk mengalami kehidupan yang baru di dalam dia. Yesus kembali ke surga untuk memerintah alam semesta, bukan hanya dulu, tapi sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Setelah kemenangan Kristus, maka Yesus naik ke surga dan roh kudus diturunkan bagi kita untuk menolong kita untuk hidup taat kepada Tuhan. Dan Yesus juga akan menjadi kepala umat yang baru. Kalau keluarga Adam adalah keluarga yang dulu sudah mengalami warisan dosa, tetapi keluarga Yesus ada keluarga yang mengalami warisan surga, warisan yang kekal. Oke, sampai di sini saya ingin kembalikan kepada Bima, dan saya sangat berharap saudara akan membaca modulnya, karena itu menjadi satu persyaratan bagi saudara bisa mengikuti kelas ini dengan baik. Terima kasih. Maaf waktu sangat lama. Terima kasih. Terima kasih.